Sama saya Irfan Budiawandi, seputar Bandung Raya Malam, pemirsa BKKBN terus mensosialisasikan mengenai pentingnya membangun keluarga berencana sebagai salah satu payah untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Pasalnya program keluarga berencana dibentuk agar dapat sejalan dengan berbagai program pembangunan di Indonesia. Sebagai upaya untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, badan kependudukan, dan keluarga berencana nasional, menyosialisasikan pentingnya konsep keluarga berencana. Bukan sekadar kontrasepsi, melainkan juga membangun keluarga sejahtera dengan mengimplementasikan fungsi agama sebagai fondasi, menjadi salah satu fokus garapan BKKBN melalui kampung KB. Pengendalian laju penduduk pun menjadi salah satu cara untuk mengatasi keterbatasan sumber daya pangan, energi, termasuk sumber daya air bersih. Program keluarga berencana bermaksud mengendalikan laju pertumbuhan penduduk agar sejalan dengan berbagai program pembangunan. Sehat, cerdas, dan kuat. Kita sebagai orang Islam tidak boleh meninggalkan. Deputi bidang KBKR BKKBN, Dwi Listiawardani mengatakan, kegiatan seperti ini sangat efektif karena mengajak masyarakat untuk menata keluarga melalui program keluarga berencana. Hal itu pun dapat dilihat berdasarkan data, angka pertumbuhan penduduk di Indonesia semakin menurun. Pada sensus 2010, angka pertumbuhan penduduk mencapai 1,49 persen, tapi di tahun 2015 sudah mendekati angka 1,2 persen. Angka rata-rata anak yang dimiliki setiap wanita juga menurun, dari 2,6 menjadi 2,4 persen. Untuk Provinsi Jawa Barat, terutama bagian selatan, Garut dan Tasik Malaya contohnya, prestasi di bidang pengendalian penduduk juga sangat baik. Ya, seperti kita ketahui bahwa kita dihadapkan pada keterbatasan berbagai sumber daya. Sumber daya pangan, sumber daya energi, kemudian sumber daya air bersih. Dan ini kita masih diharapkan pada banyak kendala. Masih banyak masyarakat yang belum memiliki akses di bidang pangan secara baik. Kita masih harus banyak mengimpor, contohnya beras. Energi juga belum seluruh daerah memiliki aliran listrik, demikian juga dengan sumber air bersih. Oleh karena itu, program keluarga berencana bermaksud untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk agar bisa sejalan dengan berbagai program pembangunan. Lalu, harapan dari kegiatan semacam ini? Harapannya tentunya ini dapat dilanjutkan. Karena terutama adalah untuk menyentuh masyarakat di berbagai daerah, sampai dengan ke pelosok. Bersama dengan berbagai mitra, termasuk dengan Komisi IX DPR RI. Ini di berbagai daerah sangat efektif, mengajak masyarakat untuk mengingatkan kembali bagaimana menata keluarganya, supaya ikut keluarga berencana, sekaligus juga memperbaiki kondisi bangsa saat ini. Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI, Herudin mengungkapkan, berdasarkan survei, jumlah penduduk terus melonjak, sedangkan ketersediaan ruang semakin terbatas. Oleh karena itu, BKKBN harus jadi ujung tombak untuk bisa memelihara bangsa dengan mengendalikan kependudukan dengan baik. Untuk mendukung hal tersebut, anggaran BKKBN harus besar, sehingga kinerja semakin tinggi, serta programnya selaras dengan strategi-strategi bangsa ini. Sampai hari ini kita kan memberikan kepercayaan ini kepada beberapa sektor, terutama di BKKBN, di kesehatan, semua diberikan amanah yang sama, bagaimana ada proses pengendalian penduduk. Dan itu diamanahkan oleh Undang-Undang Kesehatan. Diamanahkan oleh sebuah skema regulasi yang hari ini dihadirkan dan dijalankan oleh BKKBN. Nah untuk itu, mudah-mudahan ya doakan untuk semua BKKBN ke depan itu makin hebat. Anggarannya besar, kinerjanya tinggi, dan agendanya yang agendanya strategis bangsa ini mampu tercapai. Insya Allah pengendalian penduduk itu akan tercapai dengan baik. Terima kasih telah menonton!